Surat cinta dalam balon, IOS paling romantis, dan pengakuan di dalam lukisan, bahkan kaus kaki. Saksikan video kami, cara untuk mengatakan aku mencintaimu. Sepertinya ada yang meninggalkan kejutan di bawah bantal. Gadis mata biru memulai harinya secara tidak biasa. Dia temukan kota kecil yang menantinya. Tidak mungkin, mungkin di dalamnya ada cincin dari Tiffany. Ayo cari tahu. Warnai kota kado kecil dengan cat akrilik. Gambar segulung tisu toilet kecil dan sahabatnya di atas kertas putih. Tambah hati romantis. Pertegas dengan pulpen berujung kain felt. Warnai dengan spidol merah. Gunakan stabilo merah muda untuk pipinya. Potong gambar itu. Tulis label pada penutup kotak. Tempelkan hati hiasan. Lalu masukkan gambarnya. Penuhi kotak dengan isian kado. Lalu taburi glitter. Si gadis mata biru melihat ke dalam kotak. Ada catatan di bawahnya. Pesan yang sangat aneh. Apa ini? Potret diri sendiri? Cara aneh untuk mengakui perasaanmu? Gadis mata biru menemukan petunjuk. Hmm, sepertinya ini petualangan romantis untuk dia lakukan. Dia harus lidiki ini. Selama ini ada yang mengawasi si gadis mata biru. Kembarannya, si gadis rambut emas. Masa kecilnya pasti sulit. Karena dia tumbuh begitu kejam dan tertutup. Gadis rambut emas punya drama romantisnya sendiri. Diam-diam dia mencintai pengagum kakaknya, Ben. Sepanjang hari, dia melamunkan acara TV tentang masa depan mereka. Dia hanya perlu untuk mengakui. Gadis rambut emas meninggalkan kejutan kecil untuk kesayangannya. Ben ingin memastikan si gadis mata biru menerima kadonya. Sangat menyentuh. Dia juga meninggalkan hadiah romantis untuknya. Buatlah garis di selembar karton scrapbook. Tulis 15 alasan aku mencintaimu di atas kertas. Di bawahnya, tuliskan, tiup, dan letuskan aku. Hiasi kartu dengan hati. Pasangkan peniti. Potong sepanjang garis. Isi balon bentuk hati dengan kata-kata manis untuk pasanganmu. Taburi konfeti bentuk hati, kilauan, dan berbagai dekorasi ke dalamnya. Pasang balon pada kartu. Agar kartunya terlihat lebih mengesankan, kau bisa tiup balonnya lebih dulu. Instruksinya sangat jelas. Letuskan aku. Ben sangat senang mengikuti instruksi pujaan hatinya. Dia menemukan 15 deklarasi cintanya yang kuat di dalamnya. Ben benar-benar senang. Hanya si mata biru yang bisa membuat hal seperti ini. Dan ada hal lainnya yang menantinya dirak. Ada yang meninggalkan hati yang sangat lembut. Gambar sepasang kaos kaki pada kertas. Dan tulis aku senang menemukanmu. Bungkus tulisan dengan kaos kaki. Letakkan kaos kaki dalam wadah bening bentuk hati. Apa kaos kaki ini tidak cocok? Ben, seperti pria umumnya, tidak pernah bermimpi mendapat hadiah seperti ini. Sangat orisinil. Tunggu, ada tulisannya. Aku senang menemukanmu. Aw, manis sekali. Ben yakin kalau si mata biru yang meninggalkan kejutan ini. Terinspirasi oleh cintanya, dia pergi membuat lebih banyak hadiah. Sementara itu, gadis mata biru hampir menemukan harta karun romantisnya. Itu membawanya ke sebuah kartu menarik dengan kado yang luar biasa. Potong sudut selembar karton kraf. Buat irisan di bagian tengah. Tekuk karton untuk membuat kartu ucapan. Potong dua garis di depan. Buat bentuk hati berbagai ukuran dari kertas berwarna. Tekuk jadi dua. Rekatkan hati yang berukuran sama. Tempel hati tiga dimensi pada kartu. Buat beberapa awan. Tempel dengan selotip busa dua sisi. Gambar keranjang balon udara pada tiap hati. Letakkan tiket perjalanan balon udara di dalam kartu. Tanda tangani. Si gadis mata biru mengambil hadiah dari kartu tiga dimensi. Dua tiket terbang dengan balon udara. Sangat ajaib. Dia telpon temannya untuk cerita tentang pengagumnya yang luar biasa. Hadiah ini mimpi yang jadi nyata. Tapi tiba-tiba, dia menemukan petunjuk lain. Perburuan pun berlanjut. Sementara Ben bekerja keras membuat kejutan untuk gadis mata biru, dia menemukan hadiah untuk dirinya. Buket yang menarik, kita siapkan komponen untuk buket. Lapisi botol Pepsi dengan tusuk sate. Gunakan selotip. Satukan tusuk satenya. Buat bagian bawah sebuah buket. Pasang dua tusuk sate pada sekantung kacang asin. Rangkai sosis dan salami dengan tusuk sate. Tusuk beberapa keju. Pasang tusuk sate pada paprika. Satukan semua bahannya menjadi buket. Tambahkan daun buatan sebagai hiasan. Bungkus buket dengan kertas. Ikatkan pita. Tambahkan seikat stik pretzel. Masukkan tulisan romantis di dalamnya. Pria tidak terbiasa mendapat buket. Tapi Ben suka buket ini. Dibuat dari maskulinitas murni. Semua camilan favorit terbungkus di dalam. Dan catatan manis memberinya persona unik. Ben mulai mengunyah buketnya. Dia ingin membuat hadiah berikutnya untuk gadis mata biru dengan lebih baik. Dia sudah menemukan kotak makan siangnya. Ada sandwich super romantis di dalamnya. Buat bentuk hati dari roti tawar. Lapisi penggorengan dengan minyak sayur. Panggang rotinya. Potong alpukat lalu lumatkan dengan garpu. Goreng telur burung puyuh. Oleskan bubur alpukat di atas roti. Letakkan telur di atasnya. Potong hati-hati. Iris sedikit belimbing dan stroberi. Gunakan pemotong kue untuk membuat apel bentuk hati. Masukkan irisan buah ke kotak makan siang. Masukkan sandwich bentuk hati ke sisi satunya. Gulung tulisan yang menyentuh hati pada kertas krab. Si gadis mata biru mulai makan siang. Hari ini sangat enak karena dibuat dengan cinta. Buah segar yang unik. Dan sandwich yang dibuat oleh pria berhati murni. Bukan hanya itu. Ada tulisan dengan pengakuan cinta sebagai penutup. Dan petunjuk lain tersembunyi di bawah kotak makan siang. Berikutnya apa? Sementara itu, gadis rambut emas tidak bisa berhenti memikirkan Ben. Dia sedang membuat hadiah romantis untuknya. Potong karton tebal dan karton scrapbook dengan ukuran sama. Lem keduanya. Gambar pohon. Warnai dengan cat akrilik hitam. Lapisi dengan hati warna merah. Buat hati warna merah muda untuk tengahnya. Beri selotip kertas perkamen. Campur cat akrilik dengan sabun cair. Oleskan di atas lapisan selotip. Tulis pesan cinta pada hati merah muda. Lepas selotip berwarna dari kertas perkamen. Tempelkan pada hati. Lalu pangkas. Letakkan hati di bagian tengah pohon. Buat bingkai foto dari selong song busa. Lapisi dengan karton scrapbook. Buat bingkai kedua dengan lubang setengah inci lebih lebar di semua sisi. Lem kedua bingkainya. Tempelkan bingkai pada lukisan. Ben mendengar ada suara. Apa itu yang ada di rak? Coba lihat. Itu koin yang bisa kau gunakan untuk menggosok hati. Ben mengungkap rahasia hati. Dia memetik pengakuan langsung dari pohon. Perburuan harta karun mengirim gadis mata biru ke freezer. Ada hati beku di dalamnya. Lalu apa maksudnya? Gunakan tusuk gigi untuk membuat bentuk hati dalam EOS. Dan huruf I dan U di sisinya. Isi hati dengan pelembab bibir raspberry. Taburi glitter makeup di atasnya. Lelehkan sedikit pelembab bibir bening dalam microwave. Tambah setetes pewarna makanan biru. Lalu isi hurufnya. Tuang air ke cetakan berbentuk setengah hati. Taburi konfeti bentuk hati. Masukkan EOS ke dalamnya. Lalu masukkan ke freezer. Isi separuh cetakan hati dengan air dan konfeti. Satukan kedua bentuk hati biarkan membeku. Gadis mata biru mengerti kalau ada kejutan yang menantinya di dalam hati ini. Tapi bagaimana mengeluarkannya? Cairkan esnya? Tunggu hingga hatinya hangat sendiri? Gadis mata biru memegangnya di tangan. Dia tidak perlu menunggu lama. Ada EOS manis di dalamnya dengan pesan yang romantis. Manis sekali. Gadis mata biru menemukan gantungan kunci di tasnya. Hmm, kurasa bukan milikku. Gambar tangan. Buat hati warna merah dari modeliat yang seukuran dengan tangan. Buat lubang di hati itu. Buat tangan dari modeliat warna daging mengikuti cetakan. Buat ring untuk menggantungkan. Letakkan hati pada tangan dan buatlah alurnya. Masukkan hati pada lubang bukaan. Lalu panggang dalam oven mengikuti instruksi. Warnai tangan dengan cat akrilik. Masukkan ring gantungan kunci. Letakkan gantungan kunci hati di dalamnya. Berikan tulisan. Riasi gantungan kunci dengan permata imitasi. Gadis mata biru meninggalkan gantungan kunci itu. Tapi gadis rambut emas langsung mengambilnya. Kau tidak boleh meninggalkan hati. Ditambah si gadis rambut emas sudah mempersiapkan marshmallow untuk menyatakan perasaannya pada Ben. Gunakan spidol makanan untuk menulis versi singkatan dari I Love You pada marshmallow. Ben datang untuk menemui gadis mata birunya tercinta. Dia bawa gantungan kunci untuk cintanya. Dan bawa coklat hangat dalam gelas romantis. Lapisi gelas keramik polos dengan cat akrilik. Buat satu gelas warna merah muda dan satunya biru terang. Gunakan pensil untuk sketsa pria dan wanita dengan balon. Warnai gambar dengan spidol cat. Kocoklah sebelum digunakan. Tulis catatan romantis. Ben duduk di sebelah seorang gadis. Tapi tiba-tiba dia melihat ini bukan gadis mata birunya. Ini saudari kembarnya. Sekarang sudah terlambat untuk lari. Dan itu sangat aneh. Karena si gadis rambut emas berusaha begitu keras. Bahkan membuatkan marshmallow untuk Ben dengan cinta murni. Mimpi gadis rambut emas akhirnya jadi nyata. Tapi Ben tidak terlalu senang. Kalian suka kejutan romantis kami? Tulis komentar saudari mana yang lebih kalian suka. Gadis mata biru atau si gadis rambut emas? Jangan lupa untuk sukai video ini. Langganan saluran kami dan klik belnya. Agar tak melewatkan ide-ide baru untuk kekasih dari Trum Trum.